Intro Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi, yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis yang kita selalu menghadirkan, seorang yang luar biasa, beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPDMM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang datang untuk menang. Semangat pagi. Luar biasa sekali ya. Pak Danang ini selalu semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Danang? Hari ini saya mengadakan pelayanan keliling dari petukangan Ciledug, Tangerang, Banten. Langsung ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ke Bekasi Timur, Jawa Barat. Langsung ini ke Manggarai, Jakarta Selatan. Lanjut lagi nanti. Masih satu lagi ke Penjurut Jakarta Barat. Tapi melayani dalam hal kasih, sayang, dan perhatian terlebih pada orang-orang yang butuhkan bantuan, pertolongan, yang ulang tahun, yang sakit. Rasanya bahagia dan bergembira. Merdeka melayani, merdeka belajar, dan merdeka berbagi. Begitu, Sulwa. Luar biasa sekali Pak Danang ya. Oke, sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Ibu Jasni, SPSI SPD, seorang guru SD Pelangi Kasih Pantai Indah Kapu. Yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Jasni. Selamat siang, Pak Sulwa. Siang Ibu Jasni. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa, baik. Luar biasa ya Ibu ya. Sudah tidak sabar untuk berbagi sharing kisahnya ya Ibu ya. Iya. Iya, baik. Oke, baik. Sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali nih. Yaitu Merdeka Mengajar. Nah, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak orang sukses karena jasa seorang guru. Nah, kira-kira bagaimana nih perjuangan seorang guru? Hari ini kita akan bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Ibu Jasni. Jadi, untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Ibu Jasni. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja mungkin boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai Merdeka Mengajar. Silakan Pak Danang. Baik, kita mengutip dari pendiri Taman Siswa di Yogyakarta tahun 1912. Ya, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dia mempunyai moto, Engarso Sung Tulodo, di depan harus ngasih contoh. Engmat Dio Mangun Karso, di tengah harus membangkitkan semangat. Tutwuri Handayani, di belakang harus mendorong. Nah, ini adalah tugas-tugas guru. Dan ini dilakukan oleh Ibu Jasni dengan penuh kesabaran, sehingga bisa menulis pengalaman berbagi untuk menguatkan guru-guru yang lain, bahwa guru adalah pahlawan tanpa dan dasar, memberikan kesuksesan bagi penerus bangsa anak-anak muda. Tidak terlalu lama-lama lagi, Sulfa, kita mulai. Gimana kisah suka-duga seorang guru dan tetap setia melayani, yaitu Ibu Jasni, bisa dipersilahkan. Salam Janang, datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Dana. Oke, baik langsung saja. Mungkin boleh nih, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Jasni. Silakan Ibu Jasni. Ya, terima kasih. Pertama-tama, boleh saya diizinkan untuk share screen? Ya, boleh Ibu. Sudah kami jadikan co-host. Selamat siang Bapak Danang, dan selamat siang sahabat Indonesia Belajar semuanya, juga teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Danang dan juga Indonesia Belajar yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi kisah pengalaman saya sebagai seorang guru. Satu kehormatan buat saya yang masih belum seberapa ini dan bisa diundang di acara hari ini. Bangga sekaligus ada rasa terharu dalam hati saya. Dan izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya secara singkat kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Karena ada pepatah berkata, tak kenal mengkata sayang. Nama saya adalah Jesni. Jesni itu hanya terdiri dari 5 huruf saja, sederhana, mudah diingat, tapi semoga sulit dilupakan. 13 tahun yang lalu saya lulus dari kuliah, saya ambil jurusan psikologi. Kala itu saya masih mempunyai harapan dan pekerjaan yang sangat idealis. Saya tentunya ingin bekerja sesuai dengan background pendidikan saya tentunya. Saya ingin mempunyai keinginan bisa bekerja di biopsikologi untuk penerimaan karyawan atau counseling. Namun kala itu pekerjaan yang datang ditawarkan adalah menjadi seorang guru. Ya guru, pekerjaan yang enggak pernah terfikirkan oleh saya sebelumnya, karena orang tua saya pun, khususnya ayah saya, itu punya keinginan supaya saya bisa bekerja di perkantoran seperti orang-orang pada umumnya atau mungkin seperti anak-anak temannya. Nah menurut beliau, menjadi guru itu sulit berkembang secara ekonomi. Karena itu di kala itu ya, masih sangat sulit. Namun saya tetap melanjutkan pekerjaan saya sebagai guru. Dan tidak terasa, ternyata sudah 13,5 tahun saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dan tanpa berpindah-pindah. Jadi saya 13,5 tahun itu di satu tempat. Nah 13,5 tahun itu saya bekerja di sekolah pelangikasi. 13,5 tahun saya fokus mengajar di anak-anak usia sekolah dasar. Mulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam. Jadi saya belajar kalau di tiap level tingkatan itu punya karakter yang berbeda-beda. Dan saya sangat mengucap syukur bisa ada sampai hari ini di tempat ini, khususnya di sekolah pelangikasi, karena itulah yang juga saya tuangkan ke dalam tulisan saya, dalam buku perdana saya yang berjudul Me and My Students. Jadi bisa dibaca di sana juga. Namun, mengapa saya pada akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah buku? Apakah saya sangat suka membaca? Apakah saya sangat suka menulis? Apakah saya sangat mampu untuk merangkai kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga menjadi sebuah cerita? Jawabannya, saya tidak mahir. Saya tidak seberapa dan saya merasa saya terbatas. Namun, satu pertanyaan yang dilemparkan kepada saya, dan itu sangat mengusik hati dan pikiran saya, di akhir bulan Maret 2022, itu seperti ini. Seperti yang ditulis di sini ya. Jess, kamu sudah mengajar berapa tahun? Kamu tidak ingin membuat apa? Sesuatu yang bisa menjadi berkat, misalnya buku. Sebenarnya, keinginan untuk bisa menulis buku atau punya buku sendiri itu ada. Karena orang-orang di sekitar saya sebenarnya cukup banyak yang pekerjaannya menulis. Mulai dari menulis buku, menulis artikel, menulis jurnal, penenungan, sampai ada menulis skenario film juga ada. Dan saya rutin dikirimin bacaan-bacaan mulai dari rekomendasi buku, film, jurnal, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya punya keinginan tulisan saya bisa dibaca oleh orang lain juga. Bahkan kalau bisa, bisa memberkati dan bermanfaat untuk orang-orang yang membaca. Namun pikiran saya memberikan banyak sekali pertanyaan seputar menulis buku. Yang pertama, menulis tentang apa? Mulai dari mana? Gimana kalau mentok nggak ada ide? Siapa nanti yang akan jadi editornya? Siapa nanti yang akan design covernya? Karena saya jujur nggak bisa gambar. Terus gimana nanti nerbitinnya? Gimana nanti cara memasarkannya? Begitu banyak sekali pertanyaan ya. Yang itu semua otomatis membuat saya mundur di kala itu. Tapi ada satu orang yang saya sudah anggap seperti kakak saya. Dia memajukan diri untuk membantu saya. Dia kemudian meminta saya untuk membuat satu tulisan terlebih dahulu. Lalu setelah jadi tulisan itu, tulisan itu saya berikan kepada beliau untuk dibaca. Lalu kemudian dia melihat tulisan saya yang cukup bagus. Menurut dia tulisan saya itu jujur, sederhana, detail, dan mampu mendeskripsikan dengan jelas. Yang saya perlukan hanyalah mengemasnya menjadi menarik untuk dibaca supaya juga bikin orang penasaran. Akhirnya saya mulai menulis bab satu, bab dua, bertiga, bab empat, sampai akhirnya bisa sampai di bab dua puluh. Dan ternyata menulis itu buat saya adalah satu cara untuk menuangkan isi hati, isi kepala saya, unek-unek saya, tapi tetap bisa dinikmati dan enak. Dan makasih banyak buat Cie Selfie Antasia. Saya biasa panggilnya Cie Pepi, kebetulan beliau hadir saat ini. Dia sangat mendukung saya sampai bisa jadi sebuah buku. Dan dia membantu saya menemukan potensi saya yang lain. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat satu ilustrator hebat. Buat saya dia orang yang hebat. Karena dia yang membuat gambar di dalam tiap bab buku saya. Dia itu masih seorang siswi SMP. Di salah satu SMP di Jakarta Selatan. Dan saya kenal beliau itu dari Instagram. Dan kemudian satu hal yang menantang saya untuk membuat buku adalah karena menurut data, UNESCO menyebutkan Indonesia itu ternyata urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya ya minat baca kita sangat rendah. Dan menurut UNESCO juga, minat baca kita itu sangat memprihatinkan yaitu hanya sekitar 0,001 persen. Gimana artinya dari seribu orang Indonesia hanya satu orang yang hajin membaca. Dan saya berbagi dengan membaca. Tapi bagaimana dengan kondisi fakta yang seperti ini adanya. Itu menjadi tantangan buat saya. Jadi saya mulai menulis, mengangkat pekerjaan saya sebagai guru. Pengalaman-pengalaman saya menjadi guru dan berinteraksi dengan banyak orang termasuk dengan murid-murid, rekan kerja, juga para orang tua murid. Jadi ketika saya menuangkan sebuah momen, saya berusaha membayangkan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya indera untuk membantu saya supaya lebih sederhana. Tapi dapat diresapi dengan cepat. Saya ingin membuat tulisan saya menyenangkan untuk dibaca. Jadi enggak boring, walaupun penuh tulisan ya. Dan guru adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Karena guru mengukir sejarah, membuat perubahan, dan semua pekerjaan atau profesi yang ada itu pastinya berangkat dari jasa seorang guru. Termasuk menjadi guru itu sendiri. Sebegitu penting dan mulianya seorang guru. Lalu saya teringat akan sebuah peristiwa hancurnya ini ya, kita pasti sudah sama-sama tahu, kota Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua oleh Amerika. Kaisar Hiroh itu ketika mendengar bahwa kotanya ini hancur, respon pertama yang dia lontarkan adalah bukan seberapa banyak pasukan yang tersisa, tetapi seberapa besar, seberapa banyak jumlah guru yang tersisa. Itu menandakan kita perlu belajar, kita masih perlu diajar, diajar oleh seorang guru. Guru adalah aset yang sangat berharga. Guru adalah orang tua kedua bagi siswa-siswa kita di sekolah. Dan selama 13,5 tahun menjadi seorang guru, tentunya banyak pengalaman baik suka, duka, menyenangkan, bahkan menyakitkan, yang menguras adrenalin, bahkan menguras emosi, kadang air mata, gitu ya. Namun semuanya itu tidak membuayahkan saya dari panggilan saya menjadi seorang guru. Karena dengan menjadi guru, saya belajar juga sekaligus diajar. Bukan hanya mengajar, tetapi juga berinteraksi dengan murid-murid, juga rekan kerja, dan orang tua. Itu membuat saya juga belajar. Banyak hal yang kita bisa pelajari dan maknai dari dalam setiap momennya. Belajar itu enggak ada waktu kapan harus berhenti, enggak ada batasan usianya, dan apa saja bisa kita pelajari. Mau itu sesuai dengan bidang kita, ataupun di luar bidang kita. Dan ada seorang tokoh berkata, William Arthur, beliau mengatakan bahwa guru yang baik, itu adalah guru yang menjelaskan. Guru yang super adalah guru yang mendemonstrasikan. Tapi guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Bukan hanya transfer ilmu, tapi juga menjadikan diri kita itu juga sebagai sumber belajar bagi tiap murid-murid yang dititipkan sama kita. Dan hari-hari ini adalah hari yang sulit bagi guru untuk bisa mengajar. Di seluruh pelosok ya, pastinya ini dirasakan bersama. Tantangan demi tantangan dalam masa pandemik memaksa kami harus beradaptasi dengan super cepat, agar pembelajaran bisa tetap berjalan. Agar murid-murid juga tidak kehilangan waktu mereka untuk belajar. Mulai dari dua tahun online, sekolah saya misalnya, itu menyesuaikan diri untuk tetap memfasilitasi murid-murid dengan jam belajar yang baik. Yang satu, mendukung yang lain. Bagaimana caranya ya, supaya bisa tetap mengajar online. Karena jumlah guru di sekolah saya itu terbilang cukup banyak. Sekitar ratusan gitu ya. Seratus lebih. Dan bagaimana caranya mengajarkan satu demi satu, one by one, itu gak mungkin. Jadi otomatis setiap orang itu harus mau memberikan waktunya untuk mencari tahu sendiri, untuk belajar juga. Cari tahu, belajar sendiri. Mencari tahu dan menjadi kreatif. Jadi gak melulu, nunggu diajarin. Sampai ke tahun ini kami hybrid. Kalau dua tahun yang lalu kami online, tahun ini kami mulai hybrid. Kemudian masalah baru ditemui. Kami harus membagi mata kami, membagi telinga kami, membagi pikiran kami, dan semuanya itu di dua alam. Seperti dua alam yang berbeda di waktu yang sama. Karena kami harus fokus untuk anak-anak yang ada di sekolah, tapi di saat itu juga kami harus fokus di anak-anak yang ada di rumah secara online. Secara online mungkin agak sulit dijangkau ya. Dan itu adalah PR gitu ya. PR yang terus guru-guru bekerjakan. Di berbagai tempat mungkin sama ya. Dan ini benar-benar menguras energi dan fokus kami sebagai guru. Namun, jika ada di tempat ini yang mungkin nantinya akan menjadi guru tetap semangat. Dan teman-teman yang bergingan menjadi guru mantapkan langkah kalian. Karena banyak momen yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi guru. Banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita bisa menjadi guru. Dan semua itu saya coba tuangkan di dalam buku saya ini. Mulai dari pengalaman pertama jadi guru, bagaimana respon penolakan orang tua saya ketika dengar saya jadi guru. Kemudian bagaimana beradaptasi di tempat kerja, dengan rekan kerja, dengan murid, bahkan dengan orang tua murid. Penolakan yang pernah terjadi. Kemudian pengalaman menjadi wali kelas. Pengalaman mempunyai murid-murid yang spesial. Lalu ada kisah-kisah membahagiakan sampai menyedihkan gitu ya. Ada semua saya tuangkan dalam buku perdana saya ini. Dan akhir kata, jadilah buku yang seperti buku yang terbuka. Yang bisa dilihat sehingga murid-murid bisa melihat kita dan menjadikan kita sebagai salah satu sumber belajar dan teladan mereka. Karena selain diisi dengan pengetahuan, murid juga membutuhkan teladan. Yang baik. Sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia yang berkarakter unggul. Sekarang ini, saat ini saya mau coba untuk menayangkan video singkat dari salah satu kegiatan murid-murid pelangi kasih sekolah tempat saya bekerja. Yaitu kelas 5. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mengikuti lomba 17 Agustus di sekolah ini saja. Jadi bukan untuk dilombakan keluar, tapi intern. Dan sekalipun online, tapi perayaan 17-nya masih bisa tetap maksimal. Dan di dalam video ini, murid-murid itu menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Dan itu dilatih oleh salah satu guru di tempat saya, yaitu Ibu Sofi. Bentar saya akan coba putarkan. Apakah sudah terlihat Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua? Ya, sudah terlihat Ibu Jasni. Sudah ya, saya coba tes suara dulu ya. Apakah suaranya keluar? Apakah suaranya ada? Ya, suaranya ada Ibu Jasni. Bangun jatuh kalah matamu Saatnya meraih mimpimu Arakkan pandangan ke depan Tuhan akan membunuhmu Sadarilah masa berganti Tantang akan kita hadapi Sadarinlahkan untuk segeri Era kita menanti bersering Kita pelanjang matamu 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 Ayo kita jangka untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Tersenggung tangan dan berlari Singkirkan egomu Oh kawan Demi negeri Jadulah generasi emas Tentang berharap Berhidup kita Perjuangan dan harus berani Kita pelanjang matamu Kita pelanjang matamu Kita pelanjang matamu Kita pelanjang matamu Ayo kita jangka untuk Indonesia Kita pelanjang matamu Kita pelanjang matamu Kita pelanjang matamu Ayo kita jangka untuk Indonesia Ya seperti itu Bapak Ibu semuanya Salah satu kegiatan kami di sekolah Bagaimana cerianya mereka Itu yang membuat hati guru-guru juga ikut menjadi senang Bersemangat Jadi Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan sebenarnya Terima kasih Ya luar biasa sekali Terima kasih Bu Jasni atas sharing kisah ceritanya Luar biasa sekali Nah disini kita akan masuk sesi diskusi tanya-jawab Nah bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya Bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat Atau juga bisa klik raise hand ya Untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun Bu Jasni Nah oke Nah ini udah ada komentar dari Ibu Fitra Keren videonya Bu Jasni Luar biasa sekali Luar biasa Udah lihat videonya kreatif sekali dari anak-anak ya Luar biasa sekali Ada bahasa isyaratnya juga Luar biasa Oke sambil menunggu sahabat pembelajar yang ingin bertanya Mungkin boleh nih Bu Jasni saya bertanya kepada Bu Jasni Tadi kan dijelaskan bahwa impian sebelumnya itu Ingin menjadi seorang karyawan di perusahaan ya Bu Jasni Tidak menjadi seorang guru Nah kira-kira apa sih yang membuat Bu Jasni itu yakin bahwa Seorang guru itu profesi yang ibu yakini gitu Mungkin bisa diceritakan Oh oke Jadi saya dulu berpikir Saya ikut ambil jurusan ini Saya bisa pekerja di bagian organisasi gitu ya Karena saya ingin kayak kerja di belakang meja gitu ya Di belakang meja Cuma setelah saya terjun gitu ya Setelah saya geluti Ternyata saya menemukan diri saya itu lebih cocok Ternyata bukan orang yang duduk di belakang meja Jadi saya orang yang gak bertahan di belakang meja Saya lebih suka tuh keliling berinteraksi dengan anak-anak gitu Bercanda dengan mereka sambil mengajar mereka gitu Lama-lama saya merasa Sepertinya ini adalah panggilan saya yang tepat Bukan pekerjaan di kantoran Kalau saya ditanya sekarang mau gak kerja kantoran? Enggak Karena saya mencoba menempatkan diri saya Kalau saya di belakang meja lagi Saya merasa cepat bosan duduk aja Berhadapan dengan laptop gitu ya Seperti sekarang di jaman online Lama-lama jenuh gitu ya Ternyata saya gak cocok nih disitu Jadi lebih suka yang langsung gitu Oke terima kasih Bu Jasni Wah luar biasa sekali ya Kalau dibalik sekarang udah gak ingin jadi karyawan lagi ya? Enggak Belajar atau guru ya Masih sempatnya menulis Menjadi seorang penulis nih Wah luar biasa sekali Mungkin bisa diberikan tipsnya Untuk sahabat membelajar Kok bisa konsisten dalam menulis Meskipun di tengah kesibukannya gitu Bu Jasni Mungkin bisa dijelaskan Ya pertama-tama saya Sebenarnya cara menulisnya itu Adalah ketika saya Kapan waktu kapanpun ide itu muncul Saya langsung cepat-cepat ketik di dalam note saya gitu Jadi pokoknya intinya garis besarnya Saya mau cerita tentang ini Tapi bagaimana nanti saya menceritakan Itu urusan belakang Pokoknya garis besarnya sudah ada nih gitu Saya catat Supaya saya gak lupa Nanti kalau saya udah ada waktu Biasanya malam gitu ya Menjelang subuh Saya mulai deh ngetik gitu Dan lama-lama Satu cerita Dua cerita Tiga cerita Sampai Awalnya saya gak ada niat untuk Menjadiin buku Tapi ketika sudah bisa sampai Ke belasan bab gitu ya Berjalan ke 18 Wah kayaknya bisa Jadi jadiin buku Barulah saya berpikir Untuk menjadikan itu Jadi buku Nah kalau saya sendiri Itu lebih gampang Untuk menceritakan Pengalaman saya sendiri gitu Jadi apa yang sudah saya alami Saya lalui Itu lebih gampang Saya transfernya Ke dalam bentuk tulisan Karena saya sudah pernah coba Waktu ada teman saya Dia mengajarkan saya Membuat sebuah skenario Gitu ya Saya ada teman disini Sally namanya Disini ada Jadi waktu itu saya dicoba Untuk Coba yuk Nulis skenario Kalau skenario itu kan Belum terjadi Saya membayangkan Dan itu saya gak bisa Gak kelar-kelar Gak selesai-selesai gitu Tapi ketika Saya membuat apa Yang berasal dari diri saya Saya lebih cepat gitu Akhirnya Jadi ya Mulai dari yang kita Alami aja Lebih cepat Oke Baik mungkin dari Pak Danang Boleh menambahkan Pak Mungkin bagaimana Caranya agar kita itu Konsisten Dalam menulis Meskipun di tengah Kesibukan kita Nah Pak Danang kan juga Seorang pun nulis nih Mungkin bisa menambahkan Ya sama Seperti Ibu Jesni itu Jadi menulis itu gampang Kalau menulis Besar pengalaman sendiri Jadi kalau Ibu Jesni Menulis tentang Pengalaman menjadi guru Saya waktu itu Menulis pengalaman Menjadi sales Dan karena pengalaman Maka Apa yang ditulis itu Menjadi teruji Terbukti Gimana menjual Cara bodoh Cara mudah Maka Buku itu langsung Sambutannya luar biasa Cita ulang lima kali Laku 10 ribu eksemplar Bahkan Tahun tahun 2018 Sampai 2022 ya Lima tahun ini Masih laku Kemarin buku terakhir itu Tentang penjualan itu Salam waktu tiga bulan Laku Seribu lima puluh Jadi ibaratnya Setiap bulan itu Laku Tiga ratus lima puluh Setiap hari itu Laku Sepuluh sampai Sebelas buku Nah ini luar biasa Jadi Kalau Kita menulis Berdasarkan pengalaman sendiri Maka akan Lebih mudah Ditransfer Seperti Ibu Jesni tadi Dan mudah dipahami orang Karena berdasarkan Pengalaman yang nyata Begitu Baik Terima kasih Pak Danang Dan juga Ibu Jesni Nah disini sudah ada Sahabat pembelajar Yang bertanya di kolom chat Dari Ibu Adelina Nah Ibu Jesni Apa yang menjadi hambatan Atau tantangan Dalam menulis buku ini Silahkan Ibu Jesni Oke Yang menjadi hambatan Atau tantangan Dalam menulis buku ini Adalah Karena Saya mencoba Untuk membuat Cerita ini Seklir mungkin Tanpa menyinggung Pihak-pihak tertentu Jadi Itulah yang menjadi Tantangan saya Tapi Bersyukurnya saya Adalah saya punya Apa Editor saya Yang Membantu saya Jadi kita tek-tokan Ini gimana ya Bagus gak begini Enak gak ya Begini Karena Saya juga takut Karena ini kan Saya mengangkat cerita Dari anak-anak Sekolah saya sendiri Itu sih Yang menjadi tantangan terbesar Oke Kalau dari Pak Danang Mungkin Hambatan atau tantangannya Ketika menulis Buku itu apa Pak? Boleh diceritakan? Menulis Itu adalah Memperpanjang hidup Selagi hidup Kita mengkiri sejak Nah Ini Untuk Ibu Jesni Waktu itu Saya dikatakan Males nulis Tapi nanti Kamu sekali Sudah menulis Kamu akan terus menulis Dan ini Banyak sekali Yang ingin saya tulis Jadi hambatannya Justru malah Kebalikannya Kapan buku ini Akan ditulis Kapan akan diterbitkan Tapi berdasarkan Filosofi bahwa Menulis itu Memperpanjang umur Ya maka Nulisnya sekarang Saya pelan-pelan Bu Jesni Mesti pernah ada Tiga naskah lagi Sama Ibu Selvi Bila kapan ini Diterbitkan Nanti Desember aja Padahal kalau Ibu Bilang hari ini Atau besok Jadi Tapi nanti Jadi saya memperpanjang Umur saya dengan pelan-pelan Jadi hambatan itu Lain-lain Tapi selagi Kita sudah Biasa menulis Nanti akan muncul Ini Misalnya 50 kebiasaan Sales yang sukses Berikutnya Buku 77 Bagian dalam Kehidupan Sudah 70 Keajaiban dalam kehidupan Nanti bisa aja 77 cerita cinta Banyak Itu Nah Itu aja Jadi justru sekarang Saya Saya Bukan terhambat lagi Malah saya harus Mengatur waktu Supaya tetap terus Menulis dan tidak berhenti Sampai mati Karena Kita boleh mati Tetapi karya-karya kita Ide-ide kita Akan hidup selamanya Begitu Luar biasa sekali jawaban Dari Pak Danang Dan juga Bu Jesni Semoga terjawab ya Ibu Adelina Nah kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Fitra Selamat siang Bu Jesni Ijin bertanya Apakah Bu Jesni Pernah merasakan jenuh Saat mengajar Bu Dan bagaimana Ibu mengembalikan mood Untuk semangat kembali Untuk mengajar Terima kasih Silahkan Bu Jesni Oke Apakah pernah Jenuh gitu ya Ini jawabannya Pernah Ya Jujur Pernah Apalagi Terutama saat pandemi kemarin ya Itu benar-benar Udah bukan hanya jenuh Tetapi stress Pengen ada rasa Pengen berhenti Pengen stop gitu ya Udah gak tahan lagi Karena situasinya Kami semua Harus Berusaha Lebih giat gitu ya Berusaha sendiri Gimana caranya Pakai platform ini Pakai platform itu Gimana caranya Supaya anak ngerti Kita aja belum ngerti Gimana caranya Supaya kita sama-sama ngerti Dan pembelajaran bisa berjalan Belum lagi Kendala sinyal Internet Belum lagi Masalah Device yang dipakai Apakah Compatible Untuk dipakai Dan itu semua Ketika dalam mengajar Yang paling stress adalah Ketika Saya mengajar Kemudian sinyalnya Tiba-tiba Saya Hang Nge-lag Saya gak bisa Ngapa-ngapain Saya Mau Minta tolong ke Siapa Saya gak bisa Karena saya Posisinya ada di rumah juga Semua buru ada di rumah Sementara Anak-anak murid saya WA saya Kemana gurunya Terus orang tua ini Nyari-nyari Kemana gurunya Sedangkan saya juga gak ngerti Harus bagaimana caranya Karena Saya benar-benar Kita tuh benar-benar Tergantung sama Internet Ketika internet Sudah problem Itu yang membuat kita Drop Membuat mood kita Saya jujur Sampai Menangis Ini gimana Saya Ada perasaan Ada perasaan Kok gagal Jadi guru Kok gagal Ngajar hari ini Tapi balik lagi Itu semua Adalah latihan Sebenarnya Kalau saya sekarang Lihat ya Masa-masa sulit Yang kemarin Itu adalah latihan Itu menguji kita Untuk menjadi Lebih tough Gitu ya Untuk bisa kita Ada hal-hal Ada banyak hal bahkan Yang bisa kita pelajari Dari kesulitan-kesulitan Yang kemarin Sekarang saya Kalau melihat yang ke belakang Oh ternyata saya Sudah bisa lewati itu Dan Saya Sudah lebih sabar Saya sudah lebih apa Jadi ada hal-hal Yang kita bisa maknai Dari kesulitan-kesulitan Kemarin Dan itulah Yang membuat Mood Untuk ngajar lagi Apalagi sekarang Sekolah juga sudah Mulai offline Walaupun ada beberapa Yang terpapar Kemudian Mereka harus Online Tetapi tidak terlalu banyak Jadi lebih banyak Yang offline Di sekolah Dan itu Membakar mood Kami lagi Sebagai guru Karena kami senang Ngajar di sekolah Berhadapan langsung Dengan murid Oke Luar biasa sekali Jawaban dari Bu Jesni Semoga terjawab Dari Ibu Fitra Kita lanjutkan Di pertanyaan berikutnya Dari Ibu Eli Apakah Indonesia Belajar Berbagi juga Dalam bidang lain Mungkin Ya mungkin Mungkin dari Pak Danang Mungkin boleh Menjawab Pak Nah Ibu kalau Pengen berbagi Juga Indonesia Belajar Bisa nanti Mencatat Whatsapp saya Nanti Boleh Saya Dipercaya Indonesia Belajar Saya bisa Membagi Macam-macam Ini pengalaman Ibu Jesni Menulis buku Kemarin itu Naysia Tasana Naysia Ya itu Itu meskipun SMP Nulis buku Juga saya hadirkan Di sini Sebelumnya Pada waktu pandemi Ada UKM-UKM Yang membuat Apakah itu Apa Jamu-jamu Empon-empon Atau Yang lainnya Misalnya Membuat Itu Bisa kita Tampilkan Di sini Termasuk Ya Misalnya Pendungeng Pendungeng Nanti Minggu depan Kita akan Tampilkan lagi Pendungeng Tingkat Nasional Internasional Jadi Apapun Bisa Dibelajar Namanya Indonesia Belajar Belajar Apa saja Bahkan Di Bulan Agustus Itu Saya Memang Menampilkan Seri Merdeka Ini Merdeka Mengajar Kemarin Merdeka Mendungeng Sebelumnya Merdeka Berwirausaha Atau Merdeka Apa Ya Menulis Menulis Jadi Banyak Yang akan Ditampilkan Kalau Ibu Atau Bapak Yang Pengen Ungkut Tampil Indonesia Belajar Apapun Bisa Misalnya Kita Tampilkan Tentang Kegiatan Saya Menjadi Sukarelawan Ya Ada Gempa Ada Banjir Ada Covid Dan Seterusnya Nah Itu Kita Bisa Tampilkan Menjadi Sukarelawan Atau Juga Saya Sibuk Di Dalam Pelayanan Kreti Klinik Bersama Seto Mulyadi Nah Bisa Kita Tampilkan Di Sini Jadi Bisa Apa Saja Yang Intinya Bisa Memajukan Menginspirasi Anak-anak Indonesia Yang Menjadi Apa Ya Istilahnya Jika Bakal Tiang-tiang Atau Generasi Muda Penerus Bangsa Begitu Sulfa Oke Terima kasih Pak Danang Semoga terjawab Ya Ibu Eli Kita lanjutkan Ini Sudah ada Komentar Dari Ibu Adina Tadi Oke Baik Terima kasih Bu Jesni Dan Pak Danang Kemudian Ada Bu Selvi Yang bertanya Bu Jesni Menurut Ibu Apa Yang Paling Penting Dimiliki Oleh Seorang Guru Agar Dapat Diterima Pembelajarannya Oleh Anak-anak Silahkan Bu Jesni Oke Makasih Banyak Buat Semua Pertanyaan-pertanyaannya Dari tadi Pertanyaannya Bagus ya Pertanyaannya Sangat menarik Terima kasih Untuk Yang ini Apa Yang paling Penting Dimiliki Oleh Seorang Guru Supaya Pembelajarannya Dapat Diterima Oleh Anak Sebenarnya Yang paling Penting Menurut Saya Adalah Hati Hati Yang Benar-benar Mau Mengajar Karena Sebenarnya Dari Hati Itu Terpancar Banyak Hal Dan Anak-anak Juga Bisa Merasakan Kita Itu Tulus Mengajar Apakah Hanya Sekedar Ya Sudah Mengajar Atau Mengajarnya Kita Berasal Dari Hati Itu Menurut Saya Oke Intinya Dari Hati Ya Bu Just Ya Terima kasih Dari Bu Selvi Kita Lanjutkan Tambahan Tambahan Jadi Selain Dari Hati Atau Ini Juga Menunjang Hati Guru Selalu Harus Update And Upgrade Dengan Kita Bisa Pengembangan Jaman Maka Anak-anak Menjadi Senang Misalnya Saat Pandemi pun Kita Bisa Ajak Jalan-jalan Misalnya Ada Kitsenia Dari Malang Atau Tempat Bermain Itu Kita Bisa Untuk Rekreasi Bersama Lewat Zoom Bisa Tetapi Kalau Saya Dulu Masih Tidak Pandemi Untuk Mengatasi Kejenuan Tadi Itu Dan Untuk Anak-anak Senang Biasanya Supaya Konkret Kita Ajak Misalnya Belajar Biologi Kemusium Zoologi Misalnya Ada Di Kebun Raya Bogor Sambil Melihat Tanaman Di Situ Macam Apa Saja Atau Diajak Ke Anyer Atau Pasir Putih Lihat Biotak Laut Di Sana Sehingga Anak-anak Itu Update Langsung Ketempatnya Tau Bukan Hanya Sekedar Gambar Ini Bisa Untuk Mengatasi Kejenuan Mengajar Dan Belajar Anak-anak Begitu Tambahannya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Danang Atas Jawabannya Semoga Terjawab Ya Ibu Selvi Kemudian Kita Lanjutkan Dari Ibu Eli Lagi Apa Boleh Minta Nomor WA Pak Danang Terima Kasih Pak Danang Untuk Informasi Yang Lengkap Nah Mungkin Nanti Pak Danang Boleh Memberikan Nomornya Di Kolom Cek Pak Danang Oke Ini Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Kita Sambil Menunggu Lagi Dari Pertanyaan Sahabat Pembelajar Yang Lain Mungkin Boleh Bu Jesni Saya Bertanya Kembali Bagaimana Bu Jesni Caranya Menyikapi Kan Bu Jesni Mengajar Ke Murid Murid Dan Murid Murid Ini Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Beda Bagaimana Bu Jesni Menyesuaikan Caranya Agar Bisa Memahami Setiap Karakteristik Yang Berbeda Itu Bagaimana Iya Benar Benar Makasih Mbak Untuk Anak-anak Memang Dari Setiap Level Itu Berbeda Bahkan Dari Satu Pribadi Dengan Pribadi Yang Lainnya Juga Berbeda Lagi Dan Satu Kelas Ada Puluhan Anak Itu Juga Unik Unik Isinya Dan Yang Pasti Kalau Untuk Mendekati Satu Demi Satu Beruntungnya Saya Juga Adalah Wali Kelas Jadi Wali Kelas Itu Punya Waktu Yang Lebih Banyak Dengan Anak-anak Dari Pagi Sampai Dengan Jam Dua Sampai Dengan Pulang Sekolah Jadi Ada Waktu-waktu Yang Gak Cuman Belajar Aja Jadi Waktu Pagi-pagi Kami Ada Sekitar Setengah Jam Sekitar Berapa Menit Untuk Kami Sharing Kemudian Nanti Ada Jam Isjirahat Kami Makan Bersama Walaupun Sekarang Situasinya Masih Pandemi Tapi Kita Tetap Main Sama-sama Di Dalam Lalu Ada Makan Siang Makan Siang Bersama Itu Ada Sekitar Lumayan Waktunya Sekitar Hampir Satu Jam Jadi Kami Manfaatkan Untuk Mendekati Setiap Mereka Kemudian Ada Waktu Wali Kelas Ada Waktu Khusus Antara Wali Kelas Dengan Anak-anak Muridnya Diberikan Lagi Ketika Mereka Belum Dijemput Atau Ketika Mereka Ada Pelajaran Tambahan Itu Kita Bisa Sambil Nunggu Sambil Ngobrol Dengan Mereka Sehingga Kalau Setiap Hari Dilakukan Seperti Itu Lama-lama Wali Kelasnya Juga Akan Kenal Dengan Setiap Anak Didiknya Karakternya Juga Akan Ketahuan Ini Modelnya Lebih Baik Dideketin Dengan Cara Apa Yang Ini Dengan Cara Apa Seperti Itu Oke Terima Kasih Bu Jesni Atas Jawabannya Nah Ini Sudah Ada Sahabat Pengajar Yang Bertanya Dari Ibu Selly Bu Jesni Gimana Respon Murid-murid Ibu Ketika Tahu Ibu Menerbitkan Buku Bisa Diceritakan Satu Kisah Yang Lucu Atau Paling Berkesan Tentang Komentar Mereka Silahkan Bu Jesni Ya Terima Kasih Buat Pertanyaannya Jadi Sebenarnya Belum Banyak Yang Tahu Saya Menuliskan Buku Karena Saya Tidak Mempromosikan Besar-besaran Kepada Murid Saya Hanya Bila Saya Hanya Share Di Sosial Media Saya Tapi Ada Beberapa Yang Memang Tahu Komentarnya Itu Adalah Wah Ibu Sekarang Udah Famous Sudah Terkenal Ada Di Buku Seperti Itu Oke Itu ya Semoga Terjawab Bu Selly Kita Lanjutkan Ini Ada Pertanyaan Dari Bu Selly Bu Jesni Apakah Pihak Sekolah Mengapresiasi Ibu Ketika Sudah Menerbitkan Buku Misalnya Bangga Dan Lain-lain Karena Menurut Saya Guru Yang Menerbitkan Buku Sangat Sedikit Padahal Kalau Guru Menerbitkan Buku Akan Menginspirasi Murid-murid Untuk Menulis Oh Iya Boleh Cerita Bap Mana Yang Paling Berkesan Silahkan Bu Jesni Terima Kasih Atas Pertanyaannya Ini Sekolah Tau Saya Menerbitkan Sebuah Buku Karena Saya Juga Ada Permisi Juga Karena Saya Ada Pakai Nama Pelangikasi Saya Ada Minta Izin Dan Saya Memberikan Soft copy Buku Saya Kepada Pihak Sekolah Bahwa Menunjukkan Kalau Saya Tidak Ada Sama Sekali Yang Mendiskreditkan Dan Sebagainya Yang Saya Angkat Adalah Yang Benar-benar Membuat Saya Belajar Dari Situ Apakah Sekolah Bangga Ya Pastinya Sekolah Bangga Sekolah Mana Yang Enggak Bangga Dengan Ada Gurunya Menulis Lumayan Mungkin Jadi Promosi Dan Sedikit Memang Yang Guru Yang Menuliskan Atau Menerbitkan Sebuah Buku Dan Saya Harap Dengan Adanya Buku Saya Ini Murid-murid Saya Yang Membaca Akan Melihat Wah Sebenarnya Ternyata Menulis Itu Mudah Menulis Itu Sederhana Menulis Itu Bisa Dimulai Sekarang Gitu Ya Gak Usah Ditunda Tunda Jadi Gak Ada Yang Sulit Kalau Kita Mau Memulainya Langsung Kemudian Bab Yang Paling Berkesan Adalah Yang Tentang Sapu Sebenarnya Bercerita Tentang Sapu Jadi Ada Seorang Anak Yang Dia Tidak Mau Memegang Sapu Kalau itu Dengan Alasan Sapu Itu Banyak Kumannya Ini adalah Anak perempuan Sapu Itu Banyak Kumannya Banyak Virusnya Jadi Kalau Dipegang Itu Kotor Dan Saat itu Saya Tidak Terlalu Ambil Pusing Mungkin Dia Hanya Cari Perhatian Saja Tapi Seiring Berjalannya Waktu Dia Seperti Itu Terus Dan Lama-lama Ketika Didesa Dia Balik Marah Jadi Bukan Saya Yang Marah Karena Dia Tidak Piket Tapi Dia Yang Marah Sama Saya Dia Yang Saya Merasa Dia Itu Sudah Sangat Tidak Sopan Dan Itu Adalah Momen Yang Menguji Emosi Saya Selama 13 Setengah Tahun Jujur Itu Adalah Peristiwa Yang Membuat Saya Meledak Sekali Bagaimana Seorang Anak Murid Itu Marah Dengan Gurunya Dia Tunjuk-tunjuk Gurunya Seperti Itu Bahkan Gak Cuma Tunjuk Tapi Dia Pelototin Dan Hal Itulah Yang Membuat Saya Sebenarnya Naik Pitau Ibaratnya Saya Merasa Kesabaran Saya Sedang Diuji Betul-betul Tetapi Setelah Saya Ngobrol Dengan Dia Mungkin Saja Sebenarnya Dia Di Rumah Ada Pengetahuan Kalau Yang Biasa Mengerjakan Pekerjaan Menyapu Itu Adalah Mbak Di Rumah Atau Mungkin Biar Di Rumah Pernah Melihat Sapu Itu Penuh Dengan Sampah Dia Melihat Ada Banyak Kuman Di Sana Kemudian Ada Yang Sakit Tapi Yang Saya Lakukan Saat Itu Saya Tidak Mencari Tahu Saat Itu Dan Setelah Saya Menuliskan Ini Saya Jadi Sadar Saya Belajar Wah Kayaknya Saya Harus Tanya Nih Sama Dia Kenapa Jadi Setiap Momen Itu Membuat Saya Jujur Adalah Proses Pembelajaran Buat Saya Ketika Saya Melihat Ke belakang Saya Bisa Belajar Apa Ketika Saya Melihat Momen Yang Ini Saya Bisa Belajar Apa Jadi Semua Hal Itu Harus Dimaknai Harus Dipelajari Dan Saya Melihat Saya Bersyukur Kalau Saya Punya Anak Murid Seperti Ini Dulu Karena Dengan Adanya Dia Saya Dilatih Dengan Adanya Dia Saya Belajar Mungkin Kalau Tidak Ada Peristiwa Ini Saya Jadi Tidak Belajar Menghadapi Anak Yang Seperti Ini Keraksian Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Bu Jasni Atas Jawabannya Semoga Terjawab Ya Ibu Selvi Nah Kita Lanjutkan Dari Ibu Fitra Ijin Bertanya Lagi Ibu Jasni Bagaimana Cara Ibu Untuk Memanajemen Waktu Ibu Untuk Mengajar Dan Untuk Kehidupan Pribadi Ibu Jasni Terima Kasih Bu Ya Terima Kasih Ibu Fitra Bagaimana Manajemen Waktu Ibu Untuk Manajemen Saya Untuk Mengajar Sambil Menuliskan Buku Sambil Punya Kehidupan Pribadi Karena Pada Dasarnya Harus Cinta Dulu Sama Dunia Yang dunia Kita Tekuni Kalau Kita Sudah Cinta Kalau Kita Sudah Hatinya Sudah Disitu Hati Saya Mengajar Maka Saya Menjalannya Dengan Enjoy Kemudian Ditambah Dengan Menulis Buku Dan Menulis Itu Adalah Sesuatu Yang Menyenangkan Ternyata Ketika Saya Geluti Ketika Yang Menyenangkan Ketemu Yang Menyenangkan Maka Akan Smooth Jalannya Dan Manajemen Waktunya Gimana Manajemen Waktunya Saya Menulis Mempersiapkan Materi Untuk Pembelajaran Bahkan Saya Selingin Dengan Menulis Buku Itu Bisa Sampai Malam Bahkan Sampai Subuh Tapi Itu Tidak Membuat Delah Sebenarnya Karena Saya Melihat Ada Hasil Yang Bisa Saya Kerjakan Oh Saya Bisa Menghasilkan Sekian Halaman Oh Malam Ini Saya Bisa Menghasilkan Sekian RPP Rencana Pembelajaran Dan Itu Bikin Senang Oke Terima kasih Bu Jesni Mungkin Dari Pak Danang Ingin Menambahkan Pak Mengenai Cara Manajemen Waktu Dalam Kehidupan Pribadi Dan Tentang Pekerjaan Gitu Kalau Menulis Saya Karena Senang Naik Angkot Naik Terjakarta Naik Kereta Ya Justru Di saat-saat Itu Saya Menulis Atau Kalau Malam Bangun Pagi-pagi Itu Saya Biasa Bangun Jam Tiga Jam Empat Saya Menulis Sehingga Terbentur Dengan Kerjaan Di rumah Kerjaan Di kantor Jadi Masing-masing Orang Penyemutnya Sendiri Kalau Tamara Girardin Pernah Cerita Itu Pokoknya Dua-tiga Bulan Dia Mengunci Di kamar Suaminya Tidak Boleh Ketemu Dia Ada Yang Seperti Itu Juga Jadi Tergantung Masing-masing Orang Ya Begitu Oke Baik Terima kasih Atas jawabannya Dari Pak Danang Dan juga Bu Jesni Semoga Terjawab Ya Ibu Fitra Ini Sudah Ada Komentar Dari Ibu Fitra Keren Bu Semangat Dan Sehat Selalu Bu Jesni Terima kasih Ibu Fitra Kemudian Dari Bu Selvi Terima kasih Bu Jesni Sudah Menginspirasi Sehat Selalu Dan Berbahagia Ya Bu Ya Terima kasih Bu Selvi Bu Selvi Ini adalah Editor Saya Luar biasa Sekali Oke Dari Sahabat Tembelajar Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Sambil Menunggu Mungkin Saya Ingatkan Juga Bu Jesni Menulis Buku Yang Berjudul Me And My Student Saya Sudah Ada Bukunya Saya Sudah Dikit Membaca Dari Buku Dari Bu Jesni Ini Seru Sekali Tulisannya Itu Ringan Dan Membuat Kita Ingin Melanjutkan Kebap Yang Berikutnya Mungkin Sahabat Tembelajar Yang Penasaran Dan Ingin Membaca Bukunya Mungkin Bisa Dimana Bu Kalau Misalkan Ingin Membeli Buku Dari Bu Jesni Mungkin Bisa Informasikan Ke Sahabat Tembelajar Ya Kalau Mau Yang Kalau Yang Mau Mendapatkan Buku Saya Itu Bisa Lewat Link Tokopedia Atau Bisa Jafri Saya Juga Bisa Oke Itu ya Sahabat Tembelajar Mungkin Nanti Linknya Bisa Ditaruh Di Kolom Chat Ya Bu Jesni Ya Boleh Boleh Nomor Nomor Ini Sudah Ada Komentar Dari Bu Jesni Keren Terima Kasih Bu Dan Pak Dan Men Inspirasi Kemudian Ada Komentar Dari Bu Eli Terima Kasih Bu Jesni Sudah Memberi Inspirasi Dan Pak Dan 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 Juga Oke Nah Itu Dari Bu Jesni Sudah Memberikan Nomor Teleponnya Bagi Sahabat Pembelajar Yang Ingin Memesan Bukunya Ingin Membaca Bukunya Pasti Penasaran Nah Bisa Langsung Jabri Ke Bu Jesni Oke Baik Sahabat Pembelajar Karena Waktu Kita Terbatas Kita Akan Tutup Sesi Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Namun Sebelum Benar-benar Saya Tutup Saya Persilahkan Untuk Bu Jesni Dan Pak Dan Memberikan Closing Statement Terlebih Dahulu Silahkan Bu Jesni Terlebih Dahulu Ya Terima Kasih Penutup Dari Saya Untuk Saya ingin Menyemangati Teman-teman Guru Jika ada Di tempat Ini Teman-teman Guru Atau Mungkin Nanti Kita Ketemu Orang-orang Yang Berkeinginan Juga Menjadi Guru Bisa Kita Semangati Dia Kalau Menjadi Guru Itu Memang Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Menjadi Guru Itu Hal Yang Membahagiakan Sekaligus Membanggakan Jadi Tetap Semangat Jalani Panggilanmu Dan Berkaryalah Terima Kasih Oke Terima Kasih Ibu Jesni Silahkan Pak Danang Untuk Memberikan Closing Statement Guru 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 Ibu Jesni Dan Jasa-jasanya Bukan Sekarang Mengajar Tetapi Menulis Yang Bisa Memberi Kekuatan Pada Guru Guru Yang Selamat Atas Buku Yang Baru Dan Kami Tunggu Buku Berikutnya Ibu Jesni Menyebarkan Untuk Menginspirasi Anak-anak Bangsa Terima Kasih Salam Danang Datang Untuk Menang Baik Terima Kasih Pak Danang Dan Ibu Jesni Atas Pencerahannya Pada Siang Hari Ini Dan Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Sahabat Tembelajar Yang Telah Bergabung Di Seminar Online Indonesia Belajar Semoga Materi Yang Telah Disampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Ingatkan Juga Kepada Sahabat Tembelajar Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Youtube Channel Indonesia Belajar Dan Saya Zulfa Dan Tim Indonesia Belajar Saya Mohon Izin Pamit Untuk Diri Tetap Semangat Dan Selalu Jaga Kesehatan Kita Berjumpa Lagi Di Seminar Online Indonesia Belajar Berikutnya Terima Kasih Terima